Kamu orang yang rasa hormat kami, tidak bisa kami sebutkan satu persatu Sekaligus rekan-rekan honorer GHN 10 Plus atau guru honorer negeri Dengan masa kerja di atas 10 tahun 10 Plus itu di atas 10 tahun Pak Fikri Jadi ini adalah perjuangan baru Dalam arti memang perlu adanya nama 10 Plus ini karena tidak sedikit Dari teman-teman yang masa kerjanya di atas 10 tahun Bahkan 17 tahun, 20 tahun pun ada Dan kebetulan sore hari ini dari berbagai perwakilan di teman-teman yang hadir Salah satunya dari Kabupaten Tolongagung, kemudian Mojokerto, Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Utara Ini dominasi Lampung ini, Pak Kadhafi Lampung sangat mendominasi sore hari ini, hadir Bahkan mohon izin tadi, yang kurang lebih 20 orang mohon diperkenankan Walaupun ada di balkon, kiranya bisa masuk itu Saya sudah memberikan Anu, izin untuk bisa masuk Silahkan, yang penting tidak ini Silahkan, iya, mau Teman-teman sepertinya masih di luar Mau izin untuk kiranya juga Ya, meskipun Awalnya perwakilan, tetapi karena ada Berapa? Satu atau dua bis dari Ya, mungkin tidak sesuai Seperti contoh Berapa orang lagi? 20 orang Anehnya, ya tidak seluruhnya mungkin ya Atau kalau enggak, mungkin di atas Ya Di balkon Teman-teman siap di balkon juga, enggak apa-apa Bisa kami lanjutkan Bahwasannya Masa kerja ini adalah harapan besar teman-teman Untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah Terkait dengan Pengabdian yang sudah diberikan untuk Mengabdikan dirinya, mencerdaskan kehidupan bangsa ini Karena apa? Kita sangat merasa miris Sudah pengalaman di tahun 2021 Dengan adanya afirmasi 100% Bagi teman-teman berserdik Kami menghargai itu Kami menerima itu tidak apa-apa Karena sebagai bentuk reward mungkin dari pemerintah Bagi teman-teman yang berserdik Tetapi perlu diingat Untuk menempuh Serdik itu sendiri Mendapatkan Serdik harus ditempuh dengan Pendidikan selama 6 bulan Memang sedemikian rupa Materi pembelajaran yang diterima oleh teman-teman Tetapi Tidak sedikit Yang berserdik itu Tidak hanya terdiri dari yang sudah punya Pengabdian sudah mengajar Bahkan yang belum mengajar pun Dalam istilah prajab Itu mereka juga Bisa ngantongi serdik Tetapi dengan adanya afirmasi 100% Otomatis banyak teman-teman yang tergeser Kemarin di tahun 2021 Itu pengalaman di tahun 2021 Kemudian hasil rakor-rakor Yang sudah kita saksikan Oleh pihak kemudian Kemudian putri stek dengan berbagai pemda Itu muncul dengan adanya Afirmasi cuma dua Di tahun 2023 ini yang kami ketahui Yaitu yang pertama adalah Afirmasi serdik 100% Kemudian yang kedua Afirmasi untuk saudara-saudara kita Yang distabilitas itu 10% Sehingga kami berharap Dengan adanya taruhan masa kerja Di atas 10 tahun ini Tidak bisakah disandingkan Dengan pendidikan yang ditempuh oleh teman-teman Melaksanakan PBG hanya 6 bulan Mendapatkan serdik Kemudian mereka dapat jaminan Afirmasi 100% Sehingga kami juga menekankan suri hari ini Untuk meminta Adanya afirmasi untuk teman-teman Yang punya masa kerja di atas 10 tahun Kiranya diberi afirmasi 100% juga Mohon diperjuangkan oleh Panjangan semua yang ada di komisi 10 ini Karena apa? Saya rasa pengalaman di atas 10 tahun Masa kerja itu adalah Pengalaman yang cukup panjang Untuk melaksanakan tugas Bahkan teman-teman tidak sedikit Yang mengikuti pelatihan-pelatihan Dan lain sebagainya Cuman persoalannya Apabila harus disandingkan dengan serdik Memang disanalah Kekurangan kita Bukan berarti kita tidak mau Untuk mengikuti pendidikan PBG Tetapi kesulitannya adalah Status honorer Apabila ingin mendapatkan Pendidikan atau bisa mengikuti PBG tersebut Harus ngantongi SK dari kepala daerah Minimal itu Paling tidak ada SK dari kepala dinas Atau khususnya SK kepala daerah Bupati atau wali kota Tetapi Kebanyakan bupati wali kota Tidak berani memberikan SK Memang Beliau-beliau nya Berpedoman pada PP48 tahun 2005 Yang memang Daerah itu tidak diperbolehkan Untuk mengangkat Tetapi tidak sedikit juga Ada bupati yang memberikan SK Kepala honorernya Tapi tidak terjerat hukum Itu saya rasa masuk dalam sebuah istilah diskresi Seorang pimpinan daerah Memberikan kewenangan bukan untuk Meraup keuntungan pribadi Tetapi diberikan untuk Kemaslahatan masyarakat Atau memberikan SK kepada guru Dan ini Saya rasa dari situlah Tidak Dipersalahkan dalam hukum Sekaligus Bahwa PP48 tahun 2005 Itu adalah PP Sedangkan undang-undang guru dan dosen Insya Allah nomor 14 Tahun 2005 juga Menyebutkan bahwa guru Dituntut untuk berserdik Salah satu syaratnya serdik adalah Mengantongi SK kepala daerah Jadi harapan kami Kiranya teman-teman bukan tidak mau ikut Mengikuti pendidikan PPG tersebut Tetapi karena kami tergendala oleh SK kepala daerah Kemudian Masa kerja 10 tahun ini Kiranya benar-benar Menjadi gaung nasional Sebagaimana dulu ada afirmasi Saya percaya Juga melalui perjuangan dari Komisi 10 Salah satunya Ada afirmasi untuk teman-teman Yang usianya di atas 35 tahun Kenapa Masa kerja 10 tahun ke atas ini Juga tidak bisa Saya rasa juga bisa Untuk mendapatkan Afirmasi tersebut Sehingga penekanan kami Sehari hari ini Saya yakin Masing-masing dari kabupaten kota Yang hadir ini Rata-rata materinya Sudah kelop Bahwa mereka semua Mengendaki adanya Afirmasi 100% Di dalam mengikuti seleksi PPGK tahun 2023 ke depan Kemudian Pak Secara khusus Karena saya harus mewakili kabupaten Harus bersuara kabupaten Mojagarta Sehari hari ini Bahwa di kabupaten Mojagarta itu Di tahun 2023 ini Ada Sejumlah 1724 PMK Yang sudah dikeluarkan Dari peraturan Menteri Keuangan 1724 Sedangkan Formasi di daerah kami Kabupaten Mojagarta itu Hanya 460 Sehingga banyak teman-teman itu Yang belum tercover nanti di dalamnya Dari jatah formasi yang ada itu Begitu juga kejadian Di berbagai daerah yang ada Di Nusantara ini Dengan adanya formasi Bahkan Ada daerah yang masih belum berani Mengajukan formasi Sehingga Teman-teman hanya bisa gigit jari Untuk menghadapi Seleksi PPGK tahun 2023 Sekaligus Harapan besar kami Benar-benar nanti Untuk linearitas Guru Bahasa Inggris Yang kebetulan Banyak guru Bahasa Inggris Di SD itu Sudah tidak bisa Mendapatkan formasinya Karena memang tidak ada formasi Guru Bahasa Inggris Di SD Tetapi Kami menageh Apa yang pernah di ucapkan oleh Profesor Nunduk Bahwa Bahasa Inggris Akan diliniarkan Ke guru kelas Itu banyak tuntutan Dari teman-teman Sehingga kami harus menyuarakan itu Dan yang ketiga Saya rasa Suara Mojokerto kali ini Sama dengan suara teman-teman Senusantara Satu Pak Mohon diperhatikan Saudara-saudara kita Yang PTT Atau Tendik Seperti salah satu contoh Operator sekolah Dan Tendik-tendik lainnya Sampai tahun 2023 Belum ada formasi Untuk Perekrutan P3K Kami mohon sekali lagi Teman-teman Saudara-saudara kita Yang Tendik Yang punya pengabdian cukup Di lembaga masing-masing Bahkan kerja mereka Tidak cukup Di sekolah saja Pulang ke rumah pun Masih harus melaksanakan tugas Sebaik mungkin Karena deadline waktu Deadline waktu yang harus Mereka Selesaikan Saya rasa Mewakili Ketua Umum sehari ini Sekaligus saya Mewakili Kabupaten Mojokerto sehari ini Ini sebagai pembuka saya Dan ini yang bisa saya sampaikan Bisa dilanjutkan Teman-teman Yang sudah siap Dengan materi masing-masing Dari Kabupaten Kota yang sudah hadir Pada kesempatan sehari ini Kurang lebih nyaman maaf Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera Untuk kita semuanya Salam Umuswastiastu Namo budaya Salam kebajikan Rahayu Terima kasih Ini tadi Pak Muhammad Duda Siap Oh iya Tadi gak nyebutkan Namanya Silahkan Masih ada tambahan Silahkan Tadi Banga Selamat